Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah masih ada yang kosong? Coba kita terus dulu Kalau tidak ada juga ya terpaksa parkir di luar Nah ini ada parkir paralel Sebenarnya kita bisa mundur ke kiri dan maju untuk parkir Tapi kita maju ke kanan saja Sekalian untuk berlatih Beri space kira-kira 80 cm dengan mobil hitam di kiri Kemudian sejajarkan bagian belakang Atau pada jenis mobil yang hampir sama panjang Kita bisa sejajarkan sepion sebagai patokan Kemudian putar setir ke kiri pull sambil mundur perlahan Begitu kira-kira posisi mobil sudah serong 45 derajat Kita luruskan setir Atau tambah satu putaran ke kanan Jika yakin kiri depan aman Kemudian mundur perlahan Hingga bagian belakang mobil mendekati dinding atau batas Kira-kira 60 atau 80 cm Kemudian putar setir ke kanan hingga pull Terus mundur perlahan Dan perhatikan bagian kiri belakang melalui sepion Untuk memastikannya aman dari dinding Oke Mendekati lurus Segera kita putar setir ke kiri dua kali Kemudian luruskan dan rapikan posisi parkir mobil Nah Pada umumnya Ketika parkir Posisi mobil sebaiknya berada di tengah kotak garis parkir Namun pada area dan situasi tertentu Justru kita harus sedikit mengabaikan hal itu Dan lebih menyesuaikan dengan area juga situasinya Seperti ini misalnya Kita sebaiknya rapat di bagian depan Namun tetap memberi jarak Agar mobil depan mudah untuk keluar Jadi kita rapatkan saja dengan garis parkir Dengan begitu bagian belakang akan menyisahkan banyak ruang Ini penting melihat situasi areanya yang sempit Dan juga merupakan akses keluar kendaraan Makanya bagian belakang mobil Diupayakan sedikit lebih jauh dari perlintasan kendaraan Jadi kita tidak begitu khawatir Mobil kita akan tersenggol atau terbentur dengan mobil yang melintas Yang tentunya ini juga akan memudahkan pengendaraan mobil lain yang akan keluar Oke untuk keluar dari parkiran Kita mundur dulu kira-kira 1 meter Hati-hati Karena posisi kita ada di balik dinding Tentunya tidak terlihat oleh pengendara yang akan melintas dari arah belakang Ketika bemper mobil di depan sudah terlihat seperti ini Maka bisa juga kita jadikan sebagai patokan dasar Dan selanjutnya kita dapat berbelok full ke kanan dengan aman Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!